Pendekar Panji Sakti Jilid 40 tuasnya Seng didadari. Ledakan itu memang berasal dari dalam bumi, tentu saja di bawah tanah terdapat manusia, karena obat mesiu itu memang diledakan dari dalam perut bumi. Peristiwa semacam ini merupakan peristiwa langka, kejadian yang tidak umum, tidak heran manusia licik macam. Soto Sio pun tidak bisa menduga apa gerangan yang telah terjadi. Terlebih lagi mereka tidak menyangka orang yang berada di dalam perut bumi tidak lain adalah jagoan yang paling mereka segani. Tia Tiong Tong dan Kaisar Malam Selama beberapa waktu belakangan, kehidupan Tia Tiong Tong dan Kaisar Malam yang berada dalam perut bumi boleh dibilang ibarat hidup dalam neraka, bukan hanya penderitaan secara lahiriah, yang lebih menderita adalah siksaan yang datang dari dalam batin. Setiap hari mereka hanya bisa mengawasi bongkahan batu raksasa yang membukit tanpa bisa banyak bicara maupun berbuat, yang dapat mereka lakukan hanya duduk tanpa bergerak, duduk termangu sambil mengawasi bebatuan itu, duduk mendelong hingga lupa makan, minum apalagi tidur. Batuan cadas raksasa itulah yang telah memisahkan mereka dengan dunia luar, memutuskan jalan keluar mereka, melenyapkan seluruh harapan mereka, juga melenyapkan sisa kekuatan hidup yang mereka miliki. Dalam keadaan begini, mereka sudah tidak tahu apa arti keperdihan, tidak tahu bagaimana harus marah, yang bisa dilakukan hanya termangu sambil mengawasi bongkahan batu. Raksasa itu, dengan tenang menunggu saat lenyapnya kehidupan mereka. Bukan hanya kaisar malam seorang, bahkan tiap Tiong Tong pun sudah kehilangan semangat juangnya, semangat untuk mempertahankan diri. Sebenarnya anak muda ini memiliki hati sekuat baja, betapapun besarnya kekecewaan, pukulan batin, marah bahaya maupun kegagalan, hatinya tidak pernah berubah, keuletannya tidak pernah mengendor. Tapi sekarang dia harus melalui kehidupan penuh kegalauan, hidup dalam situasi pelik yang sulit tertolong lagi, dalam keadaan begini terpaksa dia harus membuang jauh seluruh harapannya, dia harus memendam semua semangatnya. Kaisar malam pun nampak sangat kusut, bila saat itu ada orang yang bertemu dengannya, mereka tidak bakal percaya orang tua ini tidak lain adalah jagoan nomor wahid yang pernah menggetarkan sungai Telaga, kakek romantis yang memiliki banyak pacar dan tidak terkalahkan kungfunya. Terkadang dia sempat bergumam seorang diri, kesalahan apa yang telah kulakukan, kesalahan apa yang telah kulakukan, aku bersalah, aku bersalah. Nada ucapannya dipenuhi rasa sedih dan penyesalan, membuat pedih perasaan hati siapapun yang mendengar. Tapi kawanan gadis yang menawan itu seolah sudah kehilangan senyuman mereka yang menawan, sudah kehilangan kecantikan wajah mereka di masa lampau. Wajah yang semula putih, halus dan ayu, kini berubah jadi layu dan kusut, kerlingan matanya yang genit, kini jadi buram tidak bercahaya, bahkan rambut panjang mereka yang dulu hitam berkilat, kini sudah pudar. Mereka sudah menyingkirkan bedak dan gincu, mereka membuang cermin untuk berdandan, mereka tinggalkan him dan catur, mereka singkirkan pit dan kertas, namun mereka tidak pernah bisa menyingkirkan rasa sesal yang luar biasa. Hingga suatu hari, Sansan menghembuskan napas yang terakhir. Gadis romantis yang lincah dan penuh rasa cinta itu akhirnya pergi untuk selamanya dengan membawa semua penyesalan, kepedihan dan penderitaan, cinta yang berlebihan akhirnya memusnahkan seluruh kehidupannya. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, dia sudah dalam kondisi yang mengenaskan, pipinya yang semula halus lembut bagaikan buah apel, kini tinggal kulit pembungkus tulang, tinggal selapis kulit yang kucat dan tidak bercahaya. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, semua gadis berdiri mengelilinginya, hanya kaisar malam seorang yang duduk menjauh, jangankan menghampiri, melirik sekejap pun tidak. Sesaat sebelum ajalnya, dia masih memohon pengampunan kaisar malam. Ampunilah kesalahanku, aku mohon ampunilah kesalahanku, pintanya dengan suara gemetar. Kaisar malam sama sekali tidak ambil peduli, dia seolah tidak mendengar permohonan itu, seakan tidak mendengar apa-apa. Aku, aku tahu, dia, selamanya dia tidak akan memaafkan diriku, bisik sansan lagi dengan air matu berlinang, tapi tiap kongcu, maukah kau, maukah kau memaafkan aku dengan hati pedih tiap tiong tong mengangguk, sahutnya sambil menghela napas panjang, semua ini memang bukan salahmu, cinta yang berlebihan, aaaai. Tidak pernah ada yang menyalahkan seorang yang memiliki cinta berlebihan, kalau ingin menyalahkan. Tianlah yang salah, aaaai. Tian, wahai, Tian. Akhirnya sekulung senyuman tersungging di ujung bibir sansan. Itulah senyumannya yang terakhir, senyuman yang membuat wajahnya yang kurus kering menampilkan secercah cahaya aneh, itulah cahaya terakhir menjelang sekarat. Inilah berkah yang diberikan Tian kepada seorang yang sekarat. Dari balik matu sansan pun memancarkan sekilas cahaya aneh, perlahan-lahan dia menyapu wajah semua gadis yang berada di sekelilingnya, setiap orang, tak ada yang tertinggal. Kemudian dia bertanya lagi, adik-adikku, kalian, kalian mau memaafkan aku bukan kawanan gadis itu tidak mampu mengendalikan diri lagi, semua orang menangis terseduh-seduh. Menangis pun merupakan pemberian maaf yang paling tulus bila kalian telah bersedia memaafkan aku, ada satu permintaan terakhir yang inginku sampaikan kepada kalian, kata sansan. Kemudian, aku berharap kalian bersedia mengabul permintaanku itu, katakan. Kalian bersedia mengabulkan permintaanku bukan? Apapun permintaanmu, kami pasti akan mengabulkan, sahut minji sambil menangis terisak. Kami kabulkan permintaanmu, serentak kawanan gadis yang lain ikut menyaut. Baiklah, sansan tertawa pedih, setelah aku mati nanti, ledakan jenazahku dengan obat peledak hingga hancur berkeping, aku, aku, belum selesai. Dia berkata, mendadak napasnya sesak dan, gadis itu pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Sekalipun dia belum selesai berkata, namun semua orang dapat menangkap betapa menyesalnya gadis itu, rasa penyesalan yang luar biasa, rasa sesali yang membuatnya menderita. Dia ingin nyawa dan tubuhnya hancur berkeping, hancur menjadi abu, dia tidak ingin lagi menyisakan dirinya, menyisakan bagian manapun dari tubuhnya di dunia ini. Meledaklah isak tangis yang memilukan hati obat mesyu telah diangkut ke situ, bungkus demi bungkus obat mesyu telah menumput di sekeliling jenazah sansan. Minji sambil mengangkat obor tinggi-tinggi selangkah demi selangkah berjalan mendekat, cahaya api menyinari wajahnya, memantulkan butiran air metu di wajah semua. Orang, menyinari pula jenazah yang memujur kaku di tanah menyinari seluruh gua yang penuh misteri itu. Pemandangan saat itu terasa begitu pelih, tragis dan menggetarkan sukma. Tiba-tiba cuwi jah berlari ke depan, berlari sambil berseru, cici sekalian, cepat menyingkir, hati-hati jangan sampai kalian ikut diledakan. Dan, bagaimana dengan kau tanya kawanan gadis itu? Aku telah memutuskan untuk menemani Nci Sansan, aku ingin mati bersamanya, karena itu telah kugunakan begitu banyak bahan peledak, semoga obat mesyu itu cukup untuk menghancur leburkan tubuh kami bertiga. Tunggu sebentar tiba-tiba Tia Tiong Tong melompat bangun sambil berteriak. Dengan tertegun semua gadis berpaling, mereka dapat menangkap perasa girang yang terlintas di wajah pemuda itu. Tia Kong Chu, kau, kau tidak perlu menghalangi kami, kata Min Ji sambil tertawa pelih, sudah kami putuskan obornya mulai diturunkan, mulai mendekati sumbu bahan peledak itu. Saat itu Tia Tiong Tong masih berada beberapa langkah darinya, di tangannya tiada benda, ingin menyambar. Tangannya pun sudah tidak sempat lagi, bahkan ingin menimpuk jatuh obor itu pun mustahil. Tidak ada gunanya obor itu ditimpuk jatuh, karena bahan mesyu itu pasti akan segera meledak, kalau sampai begitu, dapat dipastikan tubuh Min Ji dan Chu Ji pun akan turut hancur jadi abu. Sejujurnya dia sama sekali tidak memikirkan keselamatan Min Ji serta Chu Ji, tindakannya itu bukan lantaran menguatirkan mereka, dia panik karena obat mesyu itu. Obat mesyu yang tersisa merupakan kesempatan terakhir bagi mereka, dia tidak ingin benda itu dibuang percuma. Dalam gugup dan paniknya, tanpa mempedulikan segala resiko dia lepaskan sebuah pukulan. Belum lagi tubuhnya mencapai sasaran, angin pukulan sudah dilontarkan ke muka, menumbuk tubuh Min Ji yang lemah dan membuat gadis itu mencelat ke belakang. Tidak ampun badannya yang lemah menumbuk dinding batu, roboh terjungkal ke tanah, obor yang berada dalam genggaman pun padam seketika. Dengan langkah cepat, Tia Tiong Tong meluncur ke tepi tumpukan obat mesyu, dadanya naik turun tidak beraturan. Napasnya tersengal, sementara dia hanya berdiri tertegun, berdiri tanpa sadar kalau ada belasan mati sedang mengawasinya dengan terperanjat, merasa tercengang oleh tindakannya, kaget oleh kehebatan tenaga pukulannya. Padahal dia sendiri pun merasa terperanjat, mimpi pun tidak mengira ayunan tangannya bisa menghasilkan tenaga pukulan sedasyat itu. Dia seolah tidak sadar, sejak berhasil mempelajari ilmu Kai Hsin Kang, tenaga dalamnya sudah hamat dasyat, kekuatannya sudah bisa disejajarkan dengan jagoan nomor wahid manapun. Kalau dulu dia ibarat sebuah batu pualam yang belum terasah, batu pualam yang belum memantulkan cahayanya, belum sanggup memperlihatkan kemampuan terpendamnya. Tapi sekarang dia ibarat batu pualam yang sudah terasah, indah bercahaya, semua kemampuan terpendamnya telah tergali, dari sebongkah baja telah berubah menjadi sebilah pedang tajam. Saat itu Kaisar Malam sedang mengawasi pula ke arahnya. Untuk pertama kalinya secercah cahaya tajam melintas di wajahnya yang kusut dan murung. Dapat menyaksikan keberhasilan anak didiknya yang terasah olehnya, jelas merupakan kejadian yang mengembirakan, kejadian yang membanggakan. Minji sudah tidak sadarkan diri, roboh terkapar di sisi Cuiji, sementara gadis itu dengan suara gemetar menegur, Tiat Kongcu, kenapa kau, kenapa kau berbuat begitu? Kenapa kau harus berbuat begitu? Apakah kau pun melarang kami orang-orang bernasib buruk untuk mati? Kau tidak perlu mati, semua orang tidak perlu mati, tukas Tiat Tiong Tau. Apakah kau, sudah mendapat akal bahan peledak, obat mesiu, sekarang dia sudah berhasil mengendalikan diri, wajahnya dipenuhi senyum kegembiraan, mendadak dia ambil sebungkus obat mesiu, sambil disodorkan kehadapan Cuiji, teriaknya, obat mesiu ini berhasil meledakan lorong bawah tanah, Kenapa tidak kita gunakan lagi untuk meledakan bongkahan batu raksasa Cuiji tertegun sejenak, kemudian teriaknya sambil berjingkrak, betul, betul. Kenapa tidak terpikir sejak dulu? Sementara kawanan gadis itu bersorak-sorai, Tiat Tiong Tong telah membalikan tubuh menghampiri Kaisar Malam. Tapi sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, Kaisar Malam telah bangkit berdiri sambil berseru, cepat, cepat pindahkan semua bahan mesiu yang ada kemari dia sendiri sudah lupa, sudah berapa lama tidak bangkit dari tempat duduknya sekarang, namun sekarang dia merasa begitu bersemangat, begitu bertenaga. Suasana kehidupan tumbuh kembali di dalam liang gua itu. Hampir semua bahan mesiu yang tersedia dalam gudang telah dipindahkan keluar semua cu, cukupkah itu dengan perasaan sang si Tiat Tiong Tong bertanya. Kaisar Malam tertawa tergelak. Kalau diganti dengan bahan mesiu lainnya, biar ditambah 10 kali lipat pun belum tentu cukup, tapi bahan mesiu itu, hahaha, cukup, cukup, lebih dari cukup, apa bedanya dengan bahan peledak lain? Tak tahan Tiat Tiong Tong bertanya. Coba kau perhatikan lagi dengan seksama, masa tidak bisa menemukan perbedaannya? Kecu sama sekali tidak paham tentang bahan mesiu, tapi, seingatku dulu, obat mesiu yang dijual di toko mercon biasanya berwarna kuning. Coba kau perhatikan sekarang, obat mesiu itu berwarna apa hitam? Nah, itulah dia, bubuk mesiu berwarna kuning hanya bisa digunakan untuk membuat mercon, sedang bubuk mesiu berwarna hitam dapat digunakan untuk meledakan batu dan bukit. Setiap orang punya resep untuk membuat ramuan bubuk mesiu kuning, tapi ramuan bubuk hitam hanya lohu seorang yang tahu. Bubuk mesiu yang tersedia sekarang tidak lain adalah hasil buatanku sendiri. Kini orang tua itu sudah memperoleh kembali semangat serta kehebatannya di masa lalu, sinar matanya tajam bagai pisau. Wajahnya penuh pancaran cahaya hidup, kera bicaranya pun lebih bersemangat. Kenapa terdapat perbedaan yang besar antara bubuk kuning dengan bubuk hitam tidak tahan kembali? Tia Tiong Tong bertanya. Perbedaannya bukan hanya terletak dalam hal warna, bahan ramuannya pun jauh berbeda. Setelah memperoleh kembali semangat hidupnya, rasa ingin tahu Tia Tiong Tong pun tumbuh kembali, dia memang sangat tertarik dengan segala yang baru, semua pengetahuan yang diperoleh selalu ditanya hingga detail. Apa pula perbedaan bahan ramuannya kembali ia bertanya. Ramuan untuk bubuk mesiu kuning tersedia di negeri ini sejak zaman kuno, bahan utamanya adalah belerang. Sewaktu meledak menimbulkan suara keras, namun daya ledaknya tidak mampu menghancurkan benda keras. Kalau yang hitam, kalau bubuk mesiu hitam beda sekali, bubuk itu baru berhasil lohu buat setelah melalui eksperimen yang sangat lama, jarang orang di kolong langit yang mengetahui rahasia ramuan ini, bolahkah Tecu? Tecu, sayang, kau pun tidak boleh tahu. Oha, Tia Tiong Tong tertunduk lesu dan tidak bicara lagi. Sementara berbincang-bincang, sepasang tangan kaisar malam bekerja tiada hentinya, dengan alat bantu sebilah pisau. Kecil ia membuat banyak sekali sumbu mesiu yang disambung menjadi satu. Cukup lama Tia Tiong Tong memperhatikan orang tua itu bekerja, lama-kelamaan dia tidak tahan juga untuk bertanya, apa yang sedang kau buat? Untuk apa benda itu aku sedang membuat sumbu untuk memicu api itu meledakan bahan mesiu lainnya, dengan alat pemicu itu, semua bahan mesiu bisa meledak kaisar malam tertawa lebar. Asal kita sulut mesiu itu dengan api, sudah pasti semua bahan yang ditumpuk di situ akan meledak, tapi ledakan yang bakal terjadi sangat mengerikan, kita semua bisa mati konyol karenanya, ah ah ah, belum pernah Tecu memikirkan hal itu, kata Tia Tiong Tong sambil tertawa jengah. Nah, untuk menghindari mati konyol, sengaja ku buat sumbu pemicu yang panjang, kita bisa menyulutnya dari jarak sekian puluh kaki, bukan lohu sengaja membual, dalam hal pembuatan sumbu pemicu ini pun belum ada orang yang mampu menandingiku di kolong langit saat ini, apakah di balik pembuatan ini pun terdapat rahasia lain? Tentu saja ada rahasianya, kau mesti tahu, bubuk hitam adalah bahan mesiu yang gampang meledak, salah-salah bisa mendatangkan bencana kematian buat diri sendiri, bahan sensitif semacam ini tidak setiap orang bisa membuatnya. Bilek Tong bisa tersohor di kolong langit karena mereka pun punya resep untuk meracik bubuk mesiu semacam ini, namun bila dibandingkan dengan kemampuan lohu, hahaha, mereka masih ketinggalan jauh, tentu saja tiap Tiong Tong ikut tertawa. Untuk meracik bahan mesiu semacam ini, selain dibutuhkan teknik tingkat tinggi, kau mesti memiliki serasang tangan yang tenang dan mantap, harus menguasai tindakan apa yang mesti dilakukan bila menjumpai suatu keadaan, dengan keterampilan semacam inilah bubuk mesiu itu baru bisa menciptakan daya ledak semaksimal mungkin, Tia Tiong Tong menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Tecu tidak pernah menyangka kalau untuk meracik bahan mesiu pun dibutuhkan pengetahuan sedemikian luasnya, sayang, sayang Tecu tidak berjodoh untuk mempelajarinya, kau mulai merasa kecewa. Menyesal Kaisar malam menatapnya sekejap dan tertawa. Tecu, Tecu. Padahal semua kepandayan yang kumiliki telah kuariskan kepadamu, kenapa justru ilmu meracik bahan peledak tidak kuariskan? Coba pikir sendiri dengan lebih seksama, apa alasanku menolak permintaanmu itu Tecu tidak mengerti, karena bubuk mesiu adalah sebuah benda yang mendatangkan bencana, barang haram yang membuat sial, dia mendongakan kepala dan menghela nafas. Lanjutnya, ketika untuk pertama kalinya aku berhasil menciptakan rahasia ini, tidak terlukiskan rasa girangku, aku ingin segera menyiarkan kabar gembira ini ke seluruh kolong langit, tapi setelah berpikir dua hari, makin ku bayangkan hatiku semakin bergidik, bukan saja rahasia racikan itu seketika kemusnahkan, bahkan aku bersumpah tidak bakal mewariskan ilmu rahasia ini kepada siapapun. Aku tidak ingin ada orang menggunakan resep rahasiaku untuk mencelakai orang lain, memang betul benda itu bisa digunakan untuk mencelakai orang, tapi bila digunakan untuk membuka jalan baru, bukankah hal itu justru memberi manfaat yang menguntungkan kata Tia Tiong Tong setelah berpikir sejenak. Betul, benda itu memang mendatangkan manfaat kecil bagi umat manusia, tapi jika digunakan untuk kepentingan yang salah, bencana yang ditimbulkan sangat mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada datangnya air bah, soal ini, lagi-lagi tecu tidak mengerti, coba bayangkan, bila benda ini digunakan untuk teperangan, untuk membantai sekelompok manusia, apa jadinya? Pertarungan antarumat persilatan memang masalah kecil, bila digunakan dalam peperangan antar negara. Bukankah akibatnya bisa fatal kembali Tia Tiong Tong termenung, kemudian teriaknya, ah ah ah, betul juga, setelah menghela nafas panjang, kembali Kaisar Malam berkata, sejak zaman kuno, manusia selalu memiliki ambisi, bila ada ambisi pasti terjadi peperangan, sejak Kaisar pertama melakukan peperangan, selama ribuan tahun lamanya, kapan peperangan berhenti? Kapan tidak terjadi pertempuran lagi? Betul juga perkataan ini, Tia Tiong Tong manggut-manggut. Dalam pertempuran yang terjadi di zaman kuno, orang hanya menggunakan batu dan kayu sebagai senjata, maka, tidak banyak korban yang berjatuhan, menyusul kemudian manusia mulai belajar menggunakan besi, pisau, parang, setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, senjata yang bertambah ampuh membuat orang jadi kesemsem, siapa tahu makin banyak senjata tajam ditempa makin besar ambisi orang untuk menguasa jagat, makin banyak pula manusia yang tewas di ujung senjata, kemudian diciptakan panah, lalu panah api digunakan di mana-mana, bila terjadi pertempuran, bangkai pasti membukit, darah pasti mengalir menganak sungai. Dalam setiap medan pertempuran, nyawa manusia ibarat sampah, sama sekali tidak ada nilainya, itulah dia, aku khawatir bila ciptaan bubuk hitamku sampai diwariskan ke dunia, orang akan berlomba-lomba membuat benda berbahaya ini, jika sampai terjadi pertempuran, bisa dipastikan korban yang berjatuhan akan beribu kali lipat lebih mengerikan daripada korban hujan panah berapi, Tia Tiong Tong tidak berani membayangkan lebih lanjut, diam-diam dia begidik, tapi dia pun merasa kagum dengan kebijaksanaan orang tua ini, tidak nyana Kaisar Malam bisa berpandangan begitu jauh. Lewat beberapa saat kemudian, kembali Kaisar Malam berkata, Untung bahan racikan itu tidak gampang dibuat, sekalipun bisa kerem raciknya, namun kalau tidak tahu bahan ramuan serta kadari yang dibutuhkan, hasilnya juga tidak mengerikan, bila Iohu mati nanti, rahasia ini akan lenyap untuk selamanya dari kolong langit, paling tidak selama ratusan tahun ke depan belum tentu ada orang mampu menciptakan benda yang sama, tapi, sebenarnya Tia Tiong Tong ingin mengucapkan sesuatu lagi, namun setelah melirik Kaisar Malam sekejap, dia urungkan niatnya itu. Kelihatannya Kaisar Malam dapat menebak apa yang ingin ditanyakan, dengan sedih dia menghela nafas panjang. Betul, manusia macam aku pun bisa menciptakan benda itu, cepat atau lambat suatu saat nanti orang lain pun bisa menciptakannya pula, tapi, aku pikir sehari bisa kita hambat penemuan itu, biarlah sehari pula dunia lewat dalam ketenangan, Tia Tiong Tong menghela nafas panjang. Semoga saja rahasia itu tidak pernah ditemukan manusia, katanya. Dalam pada itu Kaisar Malam telah menyusun rapi bungkusan berisi bubuk mesiu itu, kemudian dengan seksama pula dia menghubungkan satu kelompok bungkusan dengan kelompok bungkusan lainnya melalui sumbu yang telah dipersiapkan. Kenapa bungkusan itu mesti dibagi jadi dua kelompok tanya Tia Tiong Tong. Sebetulnya hanya satu kelompok yang kecil pun sudah cukup untuk meledakan batu itu, namun setelah terjadi ledakan, hancuran batu pasti akan berguguran kembali ke tanah, bahkan bisa jadi akan menyumbat jalan keluar itu. Nah, dalam keadaan begitulah kita mesti meledakan bungkusan yang besar, agar batu yang menyumbat hancur berantakan, tidak lama kemudian Kaisar Malam bekerja sama dengan Tia Tiong Tong membuat sebuah celah di bawah batu raksasa itu, lalu dengan sangat hati-hati Kaisar Malam memasukkan bubuk mesiu ke bawah lubang itu. Sumbu pun mulai dipasang, menghubungkan bungkusan berisi bubuk mesiu itu dengan sisi paling dalam liang gua itu. Kaisar Malam, Tia Tiong Tong beserta kawanan gadis lain segera memindahkan bungkusan bubuk mesiu yang lebih besar itu-itu ke dalam gua. Setelah membuat obor, Kaisar Malam menyerahkan benda itu ke tangan Tia Tiong Tong, katanya, semuanya ini berkat jasamu, jadi kau saja yang menyulutnya, baik sahut Tia Tiong Tong dirang, sambil memegang obor, diam-diam ia berdoa, Tian, semoga kali ini berhasil dengan gemilang, wes, ujung sumbu mulai disulut, api pun mulai menjalar membakar tali sumbu yang panjangku. Tidak jelas Kaisar Malam menggunakan bahan apa untuk membuat tali sumbu itu, tapi jelas di dalamnya diisi bubuk mesiu, percikan bunga api segera menyebar kemana-mana. Semua orang mengalihkan perhatiannya ke atas tali sumbu itu, mereka merasa dibalik setiap kerdipan bunga api itu seolah mengandung kegembiraan yang tidak terkirakan, mengandung harapan yang tiada batasnya. Ledakan dasyat yang memekakkan telinga akhirnya berkumandang. Sebenarnya suara ledakan itu merupakan saat yang paling dinantikan semua orang, paling diharapkan setiap penghuni gua itu, namun ledakan dasyat yang memekakkan telinga tidak urung membuat mereka terkesiap, tercekat. Biarpun beberapa nona itu telah menutup bubang telinga mereka dengan tangan, namun suara ledakan masih membuat gendang telinga mereka jadi kaku dan mendengung keras, bahkan untuk beberapa saat mereka seolah tidak bisa mendengar suara lain. Gelombang getaran yang dasyat ibarat gempa bumi yang menggetarkan jagad, dinding batu yang kokoh mulai bergoncang keras, hancuran batu, guguran pasir, hamburan debu menyelimuti seluruh huangan, membuat metu siapapun terasa pedas, tidak sanggup dibuka kembali. Meja batu, bangku batu, semua peralatan yang tersedia. Bahkan setiap benda yang diciptakan kaisar malam dengan susah payah, setiap barang antik yang tidak ternilai harganya, bergetar, berjatuhan dan hancur berantakan. Namun waktu itu, pada keadaan seperti itu, tidak seorang pun yang mau menggubris, mempedulikan hal-hal seperti itu. Ketika getaran mulai meredah, di saat kabut abu mulai berkurang, berbondong-bondong semua orang berlari keluar, mereka ingin tahu bagaimana hasil ledakan itu, ingin secepatnya tahu apakah bongkahan batu raksasa itu sudah hancur berkeping. Semakin ke ujung lorong, debu semakin bertambah tebal. Bahkan ketika tiba di titik ledakan, suasana terasa begitu gelap, kabur, membuat orang susah membuka mata. Membuat mereka tidak mampu melihat dengan jelas benda yang berada di sekeliling situ. Lewat sepeminuman teh kemudian, akhirnya hancuran batu dan debu mulai meredah, ketika melongok dari balik kabut, tampak bongkahan batu raksasa yang semula menyumbat jalan, kini sudah lenyap tidak berbekas. Tidak tahan semua nona menjerit histerius, bersorak kegirangan. Berhasil, berhasil, akhirnya berhasil gumam kaisar malam dengan air matu berlinang. Pengalaman yang diterima kaisar malam selama ini memang banyak, namun belum pernah dia dihadapkan dalam suasana yang begitu mengharukan, rasa terharu, gembira, puas bercampur aduk menjadi satu, membuat dia seolah tak dapat mengendalikan emosinya lagi, membiarkan air matanya jatuh berlinang. Begitu pula keadaan Tia Tiong Tong waktu itu, terkejut, girang, puas bercampur aduk jadi satu, membuatnya hampir sesenggukan. Liay, sungguh liay, gumamnya seperti orang kesurupan. Bongkahan batu cadas sebesar dan sekeras itu pun dapat dihancurkan, bisa dibayangkan apa jadinya bila digunakan terhadap manusia yang terdiri dari darah daging. Jika senjata sedasyat ini digunakan dalam pertempuran, berapa banyak nyawa manusia yang harus melayang? Berapa banyak keluarga yang harus kehilangan anggotanya? Semoga di dunia ini tidak pernah ada benda pemusnah semacam ini. Jika ada umat manusia yang menciptakan kembali benda laknat semacam ini, dia pasti akan menyesal setelah melihat hasil ciptaannya merenggup begitu banyak nyawa manusia, menghancur leburkan begitu banyak keluarga, dia berpikir. Tapi kemudian pikirnya lebih lanjut, orang yang bisa menciptakan benda dasyat semacam ini, dia pasti akan bermandikan uang, tapi di saat usianya telah lanjut, ketika rasa menyesal mulai timbul, dia pasti akan berusaha menggunakan hasil ciptaannya untuk kesejahteraan orang banyak, namun apapun yang dia lakukan, belum cukup rasanya untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan terhadap umat manusia, apa yang diduga memang tepat sekali, apa yang kemudian terjadi sesuai dengan apa yang dia duga. Di kemudian hari memang ada umat manusia yang berhasil menciptakan benda itu, orang itu akhirnya sangat menyesal, dia benar-benar melimpahkan seluruh kekayaannya untuk membangun kesejahteraan manusia. Kalau dibilang menciptakan benda itu merupakan satu kejahatan, kenyataan benda itu telah mendatangkan banyak perubahan yang menguntungkan manusia, tapi kalau dibilang menciptakan benda itu merupakan tindakan benar, kenyataan nyawa manusia jadi begitu tidak berarti. Ada kelebihan pasti ada kekurangan, siapa yang berani memfonis itu benar atau salah? Tia Tiong Tong sendiri pun tidak habis mengerti, kenapa pada saat dan situasi seperti ini dia bisa membayangkan persoalan yang tidak masuk akal, padahal keadaan tidak mengizinkan dia berpikir banyak. Kantong bubuk mesiu kelompok kedua sudah diangkat datang, sudah dipendam di balik reruntuhan batu. Untuk kedua kalinya semua orang mengundurkan diri. Sumbu telah disulut, percikan bunga api kembali meletup, ledakan dasyat kembali bergema, menciptakan getaran dan ledakan yang menggidikan hati. Di tengah sorak-sorai gembira, kawanan nona itu kembali berlarian ke titik ledak. Tunggu sebentar, tiba-tiba kaisar malam menghardik. Dengan perasaan tertegun, kawanan nona itu berhenti. Apalagi yang mesti ditunggu ada yang mulai bertanya. Menanti suara ledakan telah reda, kaisar malam baru berkata dengan suara dalam, tidak ada gunanya kita keluar dalam keadaan begini, tidak ada yang bisa dilihat, apa salahnya kalau kita menunggu sejenak lagi, nada suaranya terdengar begitu tenang, damai, sayang kabut tebal masih menyelimuti ruangan, susah untuk melihat jelas bagaimana perubahan mimiknya saat itu. Meski agak keheranan, ternyata kawanan gadis itu menurut juga, mentaati apa yang dia ucapkan. Namun perasaan mereka sudah diliputi kegembiraan yang tidak terlukiskan, gejolak emosi yang tidak terkirakan, bahkan sampai akhirnya tubuh mereka mulai gemetar. Semua penderitaan, siksaan segera akan berakhir, cahaya terang yang sudah lama mereka nantikan kini sudah muncul di depan mata, tapi, mereka harus menunggu lagi di situ, menanti. Sebuah penantian yang begitu lama, sebuah penantian yang membuat orang panik, gelisah. Lambat laun debu dan kabut mulai menipis, kaisar malam masih duduk tidak bergeming di situ. Harus menunggu lagi? Kenapa tidak tahan kawanan gadis itu bertanya? Makin lama kau menanti, makin besar kegembiraan yang akan kau nikmati, jawab kaisar malam perlahan. Walaupun dia berkata begitu, namun tiap tiong tong dapat menebak perasaannya saat itu. Perasaannya saat itu seperti seseorang yang sedang dihadapkan pada ujian berat, ujian yang sangat menentukan, ujian yang menentukan segalanya, dia seperti tidak percaya diri, dia merasa takut menghadapi kenyataan, takut menghadapi kegagalan, dia tidak berani menerima kenyataan seperti itu, maka selama bisa ditunda, dia ingin sekali menundanya lebih lama. Dia memang tidak yakin akan berhasil dengan tindakannya ini, dia tidak yakin bisa menyingkirkan semua rintangan yang ada, dia takut gagal, dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi pukulan batin sekecil apapun. Sejujurnya, siapa pula yang sanggup menghadapi pukulan batin yang datang sekali lagi? Pukulan batin yang mematikan, pada akhirnya tetap akan terjatuh ke tubuh sekawanan manusia apes, segelintir manusia tak beruntung. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya kaisar malam menghela nafas panjang. Pergilah hujarnya lirih di tengah sorak-sorai, kawanan gadis itu berhamburan keluar, sementara Tia Tiong Tong tetap menemani kaisar malam, berjalan paling akhir. Tampaknya kedua orang itu mempunyai pikiran yang sama, maka mereka berjalan sangat lambat, ketika tiba di titik ledakan, mereka jumpai kawanan gadis itu ternyata masih tetap di situ, hanya tidak seorang pun dalam kondisi berdiri. Di antara mereka ada yang tidak sadarkan diri, ada pula yang berbaring di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Bongkahan batu besar telah hancur, jalan keluar pun sudah terbuka, tapi sayang kaisar malam lupa memperhitungkan sesuatu, dia seperti lupa memperhitungkan daya ledak yang dimiliki bubuk mesyu ramuannya, dia pun tidak menyangka. Bubuk mesyu itu bisa menghasilkan ledakan sedemikian dasyatnya. Ketika terjadi ledakan pertama, dinding batu bagian atas sudah banyak yang merekah dan berguguran, ketika terjadi ledakan kedua, seluruh bongkahan batu besar itu hancur berantakan. Tapi ledakan yang mahadasyat itu ikut merobohkan seluruh dinding gua itu, berton TCN bongkahan batu seketika gugur dan longsor ke bawah, membuat mulut gua yang baru terbuka, kembali tersumbat. Padahal mereka sudah tidak punya persediaan bubuk mesyu lagi. Salah perhitungan yang dilakukan mendatangkan pukulan mematikan yang telak. Semua harapan, semua kegembiraan seketika sirna tidak berbekas.